Pakai asesensi dulu aja ya, gue ngajarin ya. Atau kecuali ada yang, ya berarti kalian ada quiz parah atau apa yang bisa dipakai buat, apa namanya? Buat sebagai materi ujiannya, eh materi classnya. Itu dikirimin ke sini aja sih kalau bisa. Jadi pertama kita pakai yang materi dulu aja ya, jadi ada asesensi 8, itu tentang project analysis. Nah, di project analysis itu, jadi ada tiga jenis analisis yang kita bakal pelajarin. Ada namanya skenario analisis, sensitivity analysis, sama ada namanya break-up analysis. Terus kita mulai dari skenario analisis lagi ya, dari yang A. Jadi untuk skenario analisis itu, kan kalau misalnya kita mau sebagai perusahaan, mau investasi ke sebuah proyek, kan sebelum kita invest, kita bikin proyeksi dulu lah ya. Ya berarti kalau contoh yang real life-nya, kita ada kuanitian nih, mau budgeting. Kira-kira nih, penelitian ini kan bakal running selama-selama ke depan. Nah, kira-kira tuh, cost-costnya tuh yang keluar bakal apa aja sih? Dan itu kan ya berarti kita bikin budgeting di awal kan ya, meskipun penelitiannya belum berjalan. Nah, di proyek ini tuh, kita ada sebuah proyek dengan perkiraan biaya initial outlay-nya sebesar 750. Dan akan berlangsung selama lima tahun nih, proyeknya. Setelah itu dikasih tau juga, kita pake depreciation, pake straight line method. Dikasih tau, required rate of returnnya 17%. Dikasih tau juga, tax rate-nya sebesar 34%. Selain itu, perkiraan kita, di proyek ini tuh kita bisa ngejual sebanyak 500 unit per tahun. Dan harga per unitnya 2500, variable cost per unitnya 1500, terus fixed cost-nya 200 ribu. Nah, karena proyeknya kan biaya awalnya 750 selama lima tahun, pake straight line method. Maka biaya depreciation-nya tinggal 750 dibagi lima ya. Hasilnya 150 ribu per tahun. Nah, skenario analisis itu apa? Skenario analisis tuh, jadi kan kita memproyeksikan nih, biayanya segini-gini. Tapi kan, pada realitanya kan, ada kemungkinan tuh, angkanya nggak tepat sebesar itu. Misalnya kayak dipanikian, let's say lo budgeting nih, buat nge-print berapa ratus halaman. Let's say, pertamanya lo ngeproyeksikan 500 halaman, biayanya 5 ribu. Pas realitanya, ternyata lo cuman nge-print 300 halaman, dan biaya printnya 6 ribu. Nah, skenario analisis itu berarti ya, buat skenario, alasannya ada perubahan dari proyeksi kita. Nah, kan kita ngeproyeksikan kan nih, kuantitas yang kita jual, harga barangnya, terus variable cost sama fixed cost-nya kan. Nah, sebenernya tuh, proyeksi kita tuh nggak tepat-tepat banget. Kita bisa bilang, bisa ada variasinya sebisa 5 persen lah. Jadi bisa 5 persen lebih, atau 5 persen kurang. Step yang pertama, itu lo bikin namanya upper sama lower bounce. Jadi kurang lebih tabelnya bentuk kayak gini nih. Jadi ada lower, base sama upper. Terus variable-variable yang kita ini, itu kita ngomongin tentang unit sales, price, variable cost, sama fixed cost. Nah, berarti dasarnya kan kita pake angka dasarnya nih, 500. Terus, menurut perkiraan kita tuh, sebenernya bisa lebih 5 persen, eh, bisa lebih 5 persen, atau bisa kurang 5 persen. Jadi kira-kira kalau lower bounce-nya tuh, 500 dikali 95 persen. Sementara untuk upper bounce-nya 500 dikali 100 persen. Sampai sini, so far kalian ngikutin nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Gimana? Kalau itu harus 5 persen atau kira-kira aja? Tergantung soalnya sih dibilang, kayak proyeksi kalian akurat tuh 20 persen. Berarti kalau 20 persen, ini bisa sampai lebih kecil, sebesar 20 persen. Lebih gede, 20 persen. Oke? Oke, Kak. Nah, terus untuk ngentuin yang pake base-nya, itu yang base-nya dari soal sih. Ini base-nya. Terus baru lower sama upper-nya yang dikali sama perubahan tadi. Ini kalau 20 persen kan berarti 500 dikali 80 persen ya. Sementara ini 500 dikali 120 persen. Kembali ke yang 5 persen lagi ya, kita ya. Karena soal yang 5 persen. Terus kita masukin yang price. Price tuh, base-nya kan, 2.500. Untuk upper dan lower-nya sama ya. Tinggal dikali 5 persen. Terus kita dikali 95 persen. Atau dikali 5 persen. Careable cost, base-nya 1.500. Fixed cost, 200 ribu. Oke? Dan untuk upper dan lower-nya sama. Sama di sini, ada yang boleh tanyakan? Atau sudah cukup jelas? Gimana guys? Kalian mau nyatuh dulu atau gimana? Halo? Misalnya kalau kalian nggak jawab, gue juga nggak tahu sih kalian tuh ngerti atau nggak. Kalau nggak ngerti bisa gue jelasin lagi. Oke? Lanjut aja, Kak. Nah, selain itu, kan ini udah upper sama lower-bound kan ya? Nah, soalnya tuh belum tentu kalian bakal ditanyain unit sales price, variable cost, dan fixed cost. Tapi memang tergantung soalnya, ditanya, apa sih yang bisa berubah? Bisa juga ditanyain tentang project cost-nya. Oh, ternyata project cost kita tuh nggak senang kurat. Bisa ada upper sama lower-bound-nya juga. Ini berarti untuk contohnya ada meskipun aja, project cost kan, base cost-nya, 350. Terus ya udah, upper-nya berarti kurang 5%, lower-nya kurang 5%, upper-nya tambah 5%. Jadi, untuk jawab soal yang A1, ditanya apa sama lower-bound, gue bikin semacam table kayak gini. Nah, kalau udah, ini udah selesai kayak gini. Berikutnya itu ditanya tentang base case NPV. Nah, untuk ngitung base case NPV, kan kita perlu, ini kan remus NPV kan ya? Minus initial outlay, ditambah future cash flow yang udah dipercentral value-in. Initial outlay atau apa? Intinya cash yang udah keluar. Kan kita keluar biaya kan nih, buat bayar proyeknya. Terus, future cash flow yang bakal kita terima. Dan karena ini diterimai di masa depan, harus kita berarti dipercentral value-in kan? Nah, in this case itu berarti cash flow-nya dari mana? Kita bisa mulai dari operating cash flow. Nah, cara ngerjain ini. Jadi kan, disuruh ngitung, pakai yang base case kan ya? Nah, base case itu jadi pakai yang koreksi awal kita nih, pakai angka-angka ini nih, base case. Jadi kan, initials kita ada 500 unit, unit price kita 2.500, harga variable cost per unit-nya 1.500 ya. Cara ngitungnya, cara ngitung NBV-nya itu berarti kita harus nyari operating cash flow kan ya? Nah, nyari operating cash flow itu, dari ini kita pertama hitung sales-nya dulu. Setelah hitung sales-nya, kita kurangin sama variable cost-nya. Kita kurangin lagi sama fixed cost kita. In this case, 200.000. Terus, kita kurangin lagi sama depreciation. Depreciation cost kita kan, 1.500 ya per tahun. Ini dikurang variable cost, dikurang fixed cost, dikurang depreciation. Ketemu EBIT. Sampai EBIT cukup jelas nggak atau ada yang mau ditanyain? Gimana? Jelas, Kak. Setelah ketemu EBIT, kita cari tax-nya kan. Di soal dikasih tahu tax-nya 34%. Tax-nya sebesar ini, EBIT dikurang tax ketemu net income-nya. Nah, cara nyari operating cash flow, itu net income ditambah sama depreciation cost kita. Ketemu nih operating cash flow kita. Berarti kan selama 5 tahun ke depan, berarti kalau gue gambar timeline ya. Ada year 0, 1, 2, 2, 3. Kan di year 0, kita keluar duit kan ya, buat proyek kita. Sebesar itu 750. Dan selama 5 tahun ke depan, setelah kita keluarin duit itu, kita dapatkan 2, 2, 4, 90 kan. Nah, kan cash flow-nya konstan nih. Selama 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa pakai rumus annuity. Buat ngapasin value yang 5 ini. Nah, ada rumus annuity itu kalau yang kalian tidak familiar. Jadi yang rumusnya itu cash flow dikali 1 dikurang 1 per 1 tambah R. Angkat T per R. Nah, kan kalau cash flow-nya ini yang 2, 4, 90 kan. Nah, untuk ini berarti R-nya kita masukin 17 persen, T-nya 5 tahun. Nah, hasil dari hitungan ini itu kurang lebih hasilnya ini. Hasilnya ini. Jadi tinggal ini dikali sama cash flow kita ya. Jadi ini dikali sama yang udah kita hitung ini. Hasilnya sebesar ini. Yaudah, tinggal ini dikurang sama ini. Kemudian TV-nya. Sama sini ada yang boleh tanyain untuk cari base case NPV. Sama kalau gue kesempatan, bilang aja ya. Biar gue lebih lama lagi. Tapi gue asumsikan kalian udah pernah ngerti annuity di UTS. Sama sini bisa? Atau ada yang boleh tanyakan? Sama sini bisa? Sama sini bisa? Sama sini bisa. 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 Kalau kalian nggak jawab, gue juga nggak ngerti Harus lanjut atau gimana, atau mesti pusing takutnya Kak, tadi hasil annuity-nya dikali ke yang OCF Dikali yang mau siap Jadi ini tuh sebenernya 1 dikurang 1 tambah, eh 1 par, 1 tambah 17%, pangkat 5 Hasilnya ini Karena kalau di Excel tuh input rumusnya kan agak susah Nah ini kan dikali ya sama OCF-nya Ketemu nih present value dari future cashflow-nya Tinggal dikurangin sama ini selalu ketemu NPV-nya Untuk yang base case sama worst case scenario Kita mau kangen hal yang sama sih Cuma diganti aja angka-angkanya Kan tadi-nya kalau yang base pakai 500 Kalau yang best case, oh sorry, maaf Agak kesih dikit Kita belum tentuin kan, sebenernya kalau Yang mau gue cekanin tuh Kalau lower itu belum tentu worst case Kalau upper juga belum tentu best case Tergantung variable-variablenya Ini berarti kan unit sales bisa naik, bisa turun Untuk kita sebagai perusahaan Ini bagus kalau mereka naik kan Berarti sales kita makin naik lah Kalau unit salesnya naik Price juga bagusnya Naik kan ya Kalau harganya lebih mahal Pendapatan kita lebih mahal juga Lebih banyak juga kan Sementara untuk cost Bagusnya kalau cost turun kan Jadi base case skenario-nya itu Kalau unit sales naik Price naik Variable cost turun Fix sales turun Dan untuk kebalikannya Berarti untuk worst case skenario Worst case skenario-nya berarti Unit sales turun Price turun Cost naik Cost naik Berarti untuk yang hitung base case Unit sales-nya 525 Unit price-nya 2625 Variable cost per unit yang turun 1425 Fix cost-nya 190.000 Depreciation-nya tidak berubah Kita hitung EBIT-nya Pertemu tax rate Pertemu net income Ketemu CF Tinggal kita ganti nih Jadi kan 341 Selama 5 tahun Pertemu anuitas Ini Dikali sama Anuity factor-nya Ketemu deh NVV-nya Ini dikurang ini Untuk skenario analisis Ada yang mau ditanyain Atau udah cukup jelas Gimana guys? Gimana guys? Gimana guys? Berikutnya itu sensitivity analysis Sensitivity analysis Jadi ngeliat Apa sih? Perubahan sebuah variable Terhadap NPV Nah rumusnya itu Delta NPV Lebih lagi Delta-nya berubah Jadinya Ini soal Terhadap perubahan dari Variable cost Pass yang base case Jadi kita pakai yang base case Yang unit selesai kan 500 Unit selesai segini Variable cost segini Dan so on Kan NPV-nya kita udah nemu ya Awalnya Nah sekarang kita harus Nyari lagi Dengan variable cost-nya berubah Variable cost-nya berubah Let's say Di sana aja bisa turun Tapi untuk contoh aja Jadi 2.000 ya Berarti kan Variable cost-nya Naik sebesar 500 ya Dari 150 Ke 2.000 Terus NPV-nya turun kan Dari 46.000 Ke 481 ini Nah ini kan Delta Variable cost Ini Delta NPV Tinggalnya udah Delta NPV dibagi Delta Variable cost Hasilnya itu Ini Dibagi sama 500 Hasilnya Minus 1055 Nah Interpretasi itu gini Kalau hasilnya Desensivity-nya Negatif Berarti Hubungannya itu Berbanding terbalik Kalau Variable cost naik NPV turun Variable cost turun NPV naik Sebesar apa Sebesar jumlah ini Oke Dan Angka yang lu pakai Sebenarnya Relevan sih Berapapun Jadi berarti yang mau Lu Naik jadi 1M Juga Sensivity-nya bakal tetap sama Sebesar ini doang Oke Sampai sini ada yang Ditanya lagi Atau udah cukup jelas Untuk Skenario dan Sensivity analysis Kalau udah cukup jelas Gue bisa lanjut Tapi kalau belum Ada gue tunggu Kabar kalian Sorry Boleh Malaisis Boleh Malaisis Tadi agak Potong Yang gue tanya Boleh diulang Yang Kalau mau diulang Jadi Melihat Pengaruh Perubahan Sebuah Variable Terhadap NPV Itu dasarnya Dan cara Carinya Itu ada Rumusnya Rumusnya pakai ini Delta NPV Dibagi delta yang berubah Ini In this case kan yang berubah Variable cost kan ya Jadi Variable cost nya kan Kita pakai yang Base case Variable cost nya berubah Jadi 2000 Berarti kan Variable cost nya naik kan Sebesar 500 Sementara NPV nya turun Sebesar Segini Ini Ini kan delta NPV Dibagi sama delta Variable cost Ketemu Hasilnya sebesar ini Sebesar ini Hasilnya kan negatif Kalau hasilnya negatif Berarti hubungan mereka Berbanding terbalik Variable cost turun NPV naik Variable cost naik NPV turun Dan ini kan Gue bilang kan Delta yang berubah Untuk soal ini kan Ditanya Variable cost ya Bisa ditanya tentang Unit price Jadi Semuanya constant Kecuali unit price Unit price nya Let's say berubah Jadi 3000 Berarti unit price nya kan Naik kan Sebesar 3000 Eh Sebesar Sebesar 500 NPV nya naik Sebesar ini Terus Kalau kita Bagi NPV Delta NPV Dibagi delta yang berubah In this case Unit price Ketemu nih hasilnya 1055 Nah Kan hasilnya positif Hubungan mereka searah Kalau unit price Kalau unit price naik NPV naik Unit price turun NPV turun Sama sini ada pertanyaan lagi Sudah jelas ya berarti ya Kita lanjut ke Soal yang C sama D nya Nah Analisis ketiga Itu Break event Analisis Dan ada tiga Ada cash Accounting Sama financial Break event Jadi Accounting break event Itu ketika NI Sembilangan 0 Cash Break event Itu ketika OCF Sembilangan 0 Terakhir Financial Break event Ketika NPV Sembilangan 0 Nah Jadi caranya Itu Kalau accounting Sama cash Break event Ada rumusnya Ini untuk Rumus accounting Ini untuk Rumusnya cash Break event Dan asumsinya Pakai pajak Kalau Nggak dikasih tau pajak Sebenarnya Lu bisa Ngevalin rumus ini Tinggal Satu Kurang text rate Nol Text rate Nol Jadi Bakal bentuknya Seperti ini Kalau nggak Pakai pajak Tapi Di ujian Hampir selalu Soal yang keluar Yang ada Pajak Jadi Sudah Ditanya Break event Eh sorry Cash Sama accounting Break event Ada Base case Production Jadi kita Pakai angka Yang base case Sudah Masukin aja Fix cost nya 200 ribu Dikali Satu kurang Tax rate 34% Tax rate nya Tambah depreciation Dikurang Depreciation nya 90 kali Tax rate 34% Per Price yang 2500 Dikurang Variable cost yang 1500 Dikali Satu Dikurang 34% Ketemu nih Angkanya Seperti ini Nah Interpretasi nya jadi gini Kita harus jual Barang Sebanyak 350 Untuk mencapai Accounting Break event Jadi kalau kita Masukin ke Tabel kita yang tadi Ini Sales kita jadi 350 250 Net income Jadi 0 Oke Kalau tadi kan 500 Itu 99 Kan Kalau 350 Net income Itu jadi 0 Berikutnya Itu yang Cash break event Cash break event Ini bisa sama Caranya tinggal Masukin Angka dari base case Kesini Dan ini Minta pakai base case Ketemu hasilnya Sebesar ini Interpretasi nya Untuk mencapai cash break event Kita harus jual sebanyak 122,73 barang Jadi kalau Gue masukin ke tabelnya OCF kita jadi 0 Untuk accounting Sama cash break event Ada yang mau ditanyain Atau sudah cukup jelas Sebenarnya cukup gampang sih Tinggal masukin rumus Ke Masukin angka ke rumus Terus Berikutnya Yang ini agak susah sih Untuk manager break event Ada dua tab Pertama Lo mesti cari OCF star Yang kedua Itu mesti cari Namanya OCF star Dimasukin ke rumus Manager break event Jadi Kita harus cari OCF Yang bikin NPV nya sama dengan 0 Ya cara carinya Tinggal bikin persamaan aja sih Kan NPV nya kan Rumus NPV itu Initial outlay Ditambah Present value dari Future cash flow NPV nya kita bikin 0 Initial outlay kita Itu biaya projek kita Jadi 50 Ditambah OCF yang kita cari Dikali sama Anuity factor nya Ketemu nih OCF star nya sebesar ini Kita masukin Ke rumus yang ini Berarti 234,423 Ditambah fixed cost Per P kurang V Atau menghasilnya nih Financial break event sebesar ini Interpretasinya Kita harus jual Sebanyak ini Barang Untuk mencapai Financial break event Atau NPV No Terakhir Itu Dole Degree of operating leverage Ini kurang simpel Caranya tinggal Satu Ditambah Fixed cost Dibagi OCF Setelah hasilnya ini Ini interpretasinya Oke Sampai sini ada yang bertanya lagi? Atau sudah cukup jelas? Atau ada yang perlu diulang? Setelah Terima kasih. Terima kasih. Sudah tinggal jawab saja sih, di-check juga tidak masalah. Terima kasih. Jadi, YAC itu apa? YAC itu jadi cara menentukan biaya. Kan kalau kalian tadi kan, sebelumnya di soal sebelumnya kita ada rate of return kan ya? Ini 17%. Nah, YAC itu rate of return sebuah perusahaan. Jadi, 17% ini kemungkinan YAC itu sebuah perusahaan ini yang bikin proyek ini. Nah, sekarang tugas kita ya nyari ininya. Nah, untuk rumus YAC itu sendiri, itu tuh rumusnya. D dibagi D tambah E, atau ini sebenarnya nama lainnya tuh, jadi Y dari debt, dikali 1 dikurang tax rate, dikali RD. RD adalah cost of debt, ditambah E, dibagi D tambah E, atau ini nama lainnya, weight of equity-nya, dikali cost of equity. Nah, untuk soalnya nomor ini sih, belum ditanya disuruh menghitung YAC-nya gimana. Tapi kita disuruh menghitung cost of equity. Nah, ada dua cara, pakai DCF, sama pakai SML. Untuk cara DCF tuh, sebenarnya ini mulang materi di UTS. Jadi, kalau kalian ingat, di UTS tuh ada materi valuasi stok kan ya? Jadi, kita dikasih tahu dividend dari stoknya, terus dikasih tahu growth rate stoknya, sama dikasih tahu rate of return-nya, terus yang kita cari itu price-nya. Nah, sekarang kebalikan, kita dikasih tahu dividend, dikasih tahu growth rate-nya, sama dikasih tahu price-nya. Jadi, kita bisa nyari return-nya, rate of return-nya. Nah, rate of return-nya ini tuh cost of equity, menggunakan DCF method. Jadikan perusahaan ini has just paid a dividend sebesar 145. Kalau has just paid a dividend, berarti itu hitungannya, dividend 0. Dan dividend-nya bakal tumbuh sebesar 5% selamanya. Berarti kan, dari dividend 0 ke dividend 1, tumbuh 5%. Nah, dan yang kita kelihatan lagi, harga sahamnya tuh 6.100. Berarti kan, P-nya 6.100. Dividend 1-nya 152,25. G-nya 5%. Bisa ya, perkalian pindah ruas, gitu-gitu. Ketemu nih, R-nya jadi 7,5%. Nah, itu cara ngitung cost of equity pakai DCF method. Oke, pindah ruas aja. Berikutnya, ada namanya, pakai SML method. Kalau pakai SML method, itu kita pakai namanya CAPM. Atau Capital Asset Pricing Model. Capital Asset Pricing Model itu apa? Itu tuh jadi sebuah teori untuk memperhitungan resiko. Jadi, untuk resiko sebesar beta, kompensasi yang kita terima sebagian dikositu harusnya berapa sih? Nah, rumus CAPM tuh bentuknya gini nih. RE atau cost of equity, sama dengan RF ditambah beta dikali R... Sorry, RF ditambah beta dikali RM kurang RF. RF itu apa? RF itu tuh risk free rate. Beta itu systematic risk atau resiko sebuah perusahaan. RM itu return dari market. Jadi, dari soal ini dikasih tau kan? Betanya 0,85. Terus, market returnnya 8%. Return from risk free investmentnya 4%. Berarti kan ini market return 8, RF 4%. Berarti 4% ditambah 0,85. dikali 8% dikurang RF. Ketemu deh. RE pakai CAPM. Yang kedua itu, untuk informasi expected market return, bisa juga lu dikasih tau informasinya tuh market risk premium. Kalau di soal dibilangnya market risk premium, berarti tuh udah RM dikurang RF. Jadi, jangan lu kurangin lagi sama RF-nya. Sama risk free rate-nya. Sampai sini oke? Udah yang mau tanyain? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terus setelah itu informasi tambahannya, dibilang kalau setiap investasi 40% itu pakai debt. Berarti 40% itu weight of debt-nya ya, weight of debt. Bezar 40%. Terus kalian tahu kan, kalau di balance sheet kan, asset sama dengan debt tambah equity. Kalau debt-nya 40%, berarti season-nya equity ya. Berarti weight of equity-nya 60%. Setelah itu... Terima kasih. Terima kasih. Setelah itu, kita tahu juga kalau risk free rate-nya itu 8,25%. Ini kasih tahu semua sistemati risk 1,4 atau debt-nya. Ini kasih tahu lagi market risk premium sebesar 12%. Berarti bisa kita langsung hitung area-nya ya. Area-nya kan berarti tinggal 8,2%, ditambah 1,4, ditambah 12%. Sudah, cost of equity-nya bisa kita cari ya. Terus berikutnya itu cost of debt. Cost of debt itu bisa dikasih tahu informasi tentang bonds. Jadi kayak ini ngulang materi di tes aja sih. Nah, bonds kan dibilang nih, bonds-nya bayar 2 in 1 year. Berarti ini bonds yang semi-anual. Terus par value-nya 150. Ininya berlaku 5 tahun, terus kuponnya itu 3%. Dan harga bondsnya itu 150. Of the par value. Nah, kalau seandainya di UTS kan, ini disuruh pakai interpolasi ya. Buat nyari ATM-nya. Tapi kalau di UTS sebenarnya enggak terlalu penting sih pakai interpolasi atau apa. Jadi berarti kalau lu mau pakai software juga bisa. Tinggal, apa namanya? Software aja. Oke. Nah, kan par-nya 150. TN-nya 5 tahun, tapi karena semi-anual jadi 10. Terus kupon rate 7% karena semi-anual jadi setengahnya. Price-nya dibilang 105% dari harga jadi 157,5. Kita bisa cari ATM-nya. Nah, kan rumusnya itu kan price. Price-nya kan 157,5 ya. 157,5. Sama dengan kupon. Kuponnya itu 5,25. Dikali annuity yang 1 dikurang 1 per 1 tambah R. Nah, R-nya itu yang kita cari. Ini itu ATM-nya. Angkat 10 periode per R. Ditambah sama 150 per 1 tambah R Angkat 10. Oke. Kita masukin aja nih ke solver. Berarti 157,5 sama dengan 5,25 dikali 1 dikurang 1 per 1 tambah R tangkat 10 per per R ditambah 150 per 1 tambah R tangkat 10. So. Sorry. Ini harus pakai accent. Oke. Sebenarnya sih, gue caranya pakai software kalkulator sih. Hasilnya tuh 2,92%. Nah, karena ini ATM semi-anual. Kita kali 2. Jadi ketemu ATM yang annual. Setelah itu ketemukan. ATM itu jadi cost of debt-nya. Nah, setelah itu udah ketemu cost of debt sama cost of equity-nya. Kita masukin ke rumus YCC. Rumusnya YCC kan tadi udah gue sudah bilang ya. Yang weight of debt dikali 1 kurang tax rate, dikali cost of debt, ditambah weight of equity, kali cost of equity. Kan cost of debt-nya itu 40%. Dikali sama 1 dikurang tax rate, tax rate-nya 35%. Dikali sama cost of debt, cost of debt-nya 58,3. Ditambah weight of equity, 60%. Dikali cost of equity, 25%. Kemudian nih, YCC-nya. YCC-nya tuh 16,55%. Setelah ketemu 16,55% ini, jadinya tuh cara pakenya kalau sebuah investasi return-nya di bawah YCC kita reject. gitu. Jadi kan, YCC kita 16%, kan? 0,5. Yang kita accept cuma yang ini doang. Sampai sini dapat. terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. masalah loser dark. Baru nggak jadi pun jumpa? Hai. Sampai jumpa. jadi apa yang disebut peng Similar lumensi maklagami, materi berikutnya itu tentang risk and return jadi ini tentang saham ini sih sebenarnya kalau di apa namanya kalau di ujiannya yang kertas agak susah karena emang stepnya panjang tapi kalau lu bisa ditumpuk ke Excel gue sering ditumpuk ke Excel aja sih biar cepat oke nah yang pertama itu tuh ada kita disuruh ngitung namanya arithmetic return sama geometric return tapi untuk ngitung ini tuh kita harus tahu yearly return dulu jadi dari tahun ke tahun tuh returnnya berapa sih? dari 16 ke 17 17 ke 18 ke 18 ke 19 jadi kan ada stock A sama stock B stock A kan harganya fluktuatif kan ya naik turun-naik turun stock B itu konstan tapi bayar dividen untuk yang stock A tuh untuk ngitung yearly returnnya itu ngeliatri perubahan harga sementara kalau stock B itu tinggal dividen dibagi stock price-nya jadi contohnya untuk yang A ya kan dari 2016 ke 2013 maik ya sebesar 250 dari yang awalnya 1000 berarti 250 per 1000 return lu di year 2013 itu 25% dari 2017 ke 2018 turun kan ya sebesar 2500 sorry 250 dari 1250 berarti udah return lu turun kan 250 per 1250 berarti pas di 2018 return lu tuh minus 20% pas terakhir 1819 naik 1850 return lu 85% untuk yang B tinggal 2017 tuh 100 dibagi 1500 150 per 1500 dan so on setelah itu bisa kita hitung arithmetic return-nya arithmetic return tinggal di sum terus di averaging ini kan 3 tahun berarti di jumlahin dibagi 3 kita mau nih arithmetic return-nya untuk geometric return agak lebih ribet caranya 1 ditambah return pada tahun itu dikali 1 ditambah return tahun yang lain sampai semuanya gitu jadi contohnya kita tekan A 1 ditambah 25% dikali 1 ditambah minus 20% dikali 1 ditambah 18% diakarin tahunnya kan ini ada 3 tahun berarti akar 3 kalau ada 5 tahun akar 5 kalau ada 2 tahun berarti akar 2 setelah diakarin hasil dikurang 1 ketemu geometric mean yang A sebesar ini yang B sebesar ini setelah itu kita menghitung itu kan yang A-nya ya yang kedua disini cari expected return standard deviation untuk stop A stock B dan expected return dari portfolio terus kita invest 100 ke A 160 ke B total investasi kita berarti 260 ya oke terus kan ada 3 probability kan ya bisa bisa recession normal atau boom kalau recession katanya dibilang return kita 2% lebih rendah daripada normal kalau boom 2% lebih tinggi daripada normal nah yang dianggap normal itu biasanya pakai geometric return kita jadi normal ini sebesar ini yang untuk yang A sebesar ini untuk yang B recession dan boom tinggal kurang 2 tambah 2 setelah bikin tabel sampai sini kita hitung weight-nya kan kita invest 100 ke A 160 ke B total kita 260 untuk yang weight A tinggal 100 dibagi 260 yang B 160 dibagi 260 ketemu nih weight-nya masing-masing oke nah step berikutnya itu hitung expected return extracted return itu jadi jumlah dari probability dikali return-nya kan ada 3 probability nih ini ada berarti probability 20% dikali return untuk A pas 20% ditambah probability untuk recession eh probability untuk normal dikali return pas normal ditambah probability pas boom dikali return pas boom bertemu expected return-nya terus kita melakukan hal yang sama untuk yang B juga berikutnya ngitung expected return expected return itu ngitungnya sorry expected return dari portfolio itu cara ngitungnya expected return masing-masing dikali weight-nya jadi yang A kan weight-nya sebesar ini dikali ini ditambah weight B dikali return B ketemu expected return dari portfolio-nya terakhir itu nyari standard deviasi standard deviasi itu kan akara di variance nah rumus dari variance itu probability E dikali return pada probability itu dikurang expected return pangkat 2 jadi contohnya untuk yang A itu 20% dikali return pada recession dikurang sama expected return-nya pangkat 2 ditambah 50% dikali 22,76% dikurang expected return-nya pangkat 2 ditambah 30% dikali 24,76% kurang 23% pangkat 2 ketemu hasilnya itu variance selesai ini diakarin biar ketemu standard deviasi terus kita lakukan hal yang sama untuk yang B juga nah karena kalau naik naik itu plus 2 turunan itu minus 2 standard deviasi dan variance untuk 2 ini sama sih oke berikutnya itu ngitung standard deviasi dari portfolio rumusnya agak panjang intinya itu tuh weight A pangkat 2 dikali standard deviasi A pangkat 2 ditambah weight B pangkat 2 dikali standard deviasi B pangkat 2 ditambah 2 dikali korelasi AB kali weight A kali weight B kali standard deviasi kali standard deviasi correlation rumusnya apa correlation rumusnya kof AB per standard deviasi A selama standard deviasi B bisa kita cari nih rumusnya jadi tinggal 2 dikali covariance kali weight kali weight nah covariance agak panjang cara ngajainnya covariance itu tuh jadi rumusnya ada probability recession nih nah probability recession itu tuh probability itu dikali return A past recession dikurang aspek return A dikali return B past recession dikurang aspek return B jadi ini untuk recession ini untuk normal ini untuk boom lo tambahin semua oke hasilnya covariance terus setelah ketemu covariance kita masukin rumus ini berarti kan weight A itu 38,46% standard deviasinya yang segini langat 2 dikali weight B dan so on masukin kofar dikali weight kali weight ketemu deh variance nya biakarin ketemu standard deviasi oke gue gak ngerti ya kalau ada yang mau diulang kabarin oke lanjut ke materi yang terakhir dari gue ini tentang asistensi ke 11 biasanya asistensi ini tuh soalnya soal teori sih tapi ada soal hitungannya juga untuk soal hitungannya ini berhubungan dengan berhubungan dengan balance sheet perusahaan tentang dividend real policy nya tapi ini biasanya kalau soal teori jadi nih perusahaan namanya petersen.co petersen.co itu dia punya jumlah saham beredar 10 ribu outstanding harga persahamnya 66 dolar persaham ini balance sheet dia jadi saham yang berada ini paranya tuh 1 jadi 10 ribu kali 1 nilainya 10 ribu lah di balance sheet nah company ini ada ngadain stock dividend sebesar 10% terus jadi stocknya bertambah dari 10 ribu jadi 11 ribu bertambah sebesar 1 ribu ya nah balance sheetnya bakal berubah entrynya common stock par 1 jadi 10 ribu kan sekarang ada 11 ribu shares dikali parnya jadi 11 ribu ya nah yang lain tuh berubah komponennya capital surplus bertambah dengan adanya additional capital surplus caranya tinggal delta stock dikali market value dikurang par stock yang bertambah ada 1000 market value nya ada 66 parnya 1 ketemu nih 65 ribu kan awalnya 200 ribu tambah 65 ribu jadi 265 terus owner's equity tool bakal berubah jadi return earnings itu menyesuaikan dengan perubahan yang lain tinggal 500 dikurang ini itu untuk stock dividend berikutnya ada stock split kalau stock split itu jadi yang berubah cuma shares outstanding atau shares yang beredar sama par lu jadi kan ada 2 for 1 stock split jadi tadinya lu punya 1 saham jadi punya 2 saham jumlah saham yang beredar dikali 2 parnya dibagi 2 sampai sini ada yang mau tanyain oke setelah itu palingan masuk ke materi berikutnya yang asistensi terakhir jadi asistensi terakhir itu tentang jadi asistensi terakhir ada 2 materi tentang inventory management sama cash management ini tuh ada perusahaan namanya devouring terus dia bisa produce ada policy lama atau policy baru terus ibaratnya kalau untuk policy lama penjualan sama costnya dia sebesar ini terus bakal mau pakai policy baru nah kita harus evaluate step-stepnya itu pertama between cash flow dari policy lama tinggal ya price dikurang cost dikali quantity ketemu cash flow yang lama terus cari cash flow yang baru pakai yang baru cari incremental cash flow-nya atau selisih dari cash flow lama ke cash flow baru terus cari cost of switching quantity lama dikali price lama ditambah kuantiti lama dikali cost baru dikurang cost lama ditambah cost baru dikali quantity baru dikurang kuantiti lama terus sampai situ setelah ketemu cost of switching hitung NPV-nya yaitu minus cost of switching tambah incremental cash flow yang sudah di value-in jadi kan incremental cash flow kita sebesar ini terus required traffic kita sebesar ini kaki romp support tinggal dibagi ketemu deh hasil NPV-nya kalau hasil NPV-nya positif kita accept terus berikutnya itu tentang inventory management inventory management itu jadi ngomongin tentang biaya biaya inventory kita nah biayanya itu ada dua jenis ada carrying cost sama restocking cost carrying cost itu jadi biaya per tahun dibagi dua dikali carrying cost terus restocking cost itu berapa kali kita order dalam tahun dikali order cost-nya jadi kan di soal ini dibilang kalau kita punya sesuai control phasers terus terus ini tuh tiap minggu dan carrying cost per phasers-nya tuh 51 per tahun fixed order cost-nya 126 jadi tiap kali kita mesin ulang itu kena biaya 126 nah untuk carrying cost-nya kan kita ada 180 per minggu kan berarti kalau per tahun tinggal dikali 52 nah 52 dibagi 2 dikali carrying cost-nya 21 ketemu nih total carrying cost terus kan dibilang katanya kita mesin ulang tiap minggu setahun ada 52 minggu tinggal 52 dikali 51 ketemu total restocking cost-nya untuk total cost-nya tinggal ditambahin dan ditanya kan yang optimal tuh gimana yang optimal gimana itu kita pakai rumus EOQ economic order quantity caranya tinggal 2 dikali demand per tahun dikali restocking cost 126 dibagi carrying cost di akar 2 ketemu nih jumlahnya sebesar ini jadi in terms of order size dari 180 jadi misalnya 216 dari ini jadi dari yang tadinya misalnya 52 per minggu jadi 44 sampai sini ada yang mau ditanyain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati gimana guys kalau selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati di youtube terus nanti linknya bakal di share ke grup pas misalnya udah up videonya thank you guys udah dateng thank you kak Rian thank you ya thank you kak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati